Saudara Kusiman, tema kita pada hari ini AIN. Mungkin banyak sekali orang kita yang masih bertanya tentang AIN. Selain maknanya, apa AIN itu? Dan juga apa yang dimaksud dengan bahasan masalah AIN? AIN itu adalah mata. Diistilahkan atau dalam bahasa Indonesia-nya mata. Jadi kalau orang Arab mengatakan mata adalah AIN. Dan kita sedang membahas sebuah penyakit yang sangat berbahaya yang disebabkan karena mata. Dan kita bukan sedang berbicara tentang masalah medis. Tapi kita sedang berbicara masalah pandangan syariat Allah SWT terhadap sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Terjemahan langsungnya mata yang jahat. Mata yang bisa menyebabkan penyakit. Bisa menceraikan suami istri. Bisa merusak kendaraan yang sedang ditunggangi. Dan segala macam keburukan bisa terjadi karena penyalahgunaan mata ini yang dijelaskan dalam syariat. Baik, untuk lebih jelasnya teman-teman sekarang kita akan dengarkan bagaimana Lajna Da'imah. Atau seperti kita di Indonesia MUI ya. Ini Lajna Da'imah adalah majlis para ulama di Timur Tengah terutama di Saudi. Yang, atau tepatnya di Saudi. Yang mendefinisikan tentang masalah A'in. Mereka mengatakan, Diambil dari akar kata A'na Ya'inu, kalau dia mengenai sesuatu dengan matanya. Wa'asluha dan asal kakar-akar kata ini, Min a'ijabil a'in bis syai' Kekaguman dari orang yang pemilik penyakit mata ini terhadap sesuatu yang ada di hadapannya. Baik itu makhluk hidup atau benda mati. Kemudian mulai keburukan dalam jiwanya mengikuti alur mata tersebut. Maksudnya penyakit hatinya. Iri, dengki, dendam. Thumma testa'inu ala tanfidi Summiha binadariha ilal ma'in Kemudian, terjadilah realisasinya Menyalurkan racun yang berbahaya itu Kepada yang sedang dipandang. Ini diambil dari Al-Fatawa Atau Fatawa Adlan Da'imah jadi satu halaman 271. Jadi a'in itu berupa penyakit yang bisa mendatangkan kerusakan. Berupa tantangan mata yang bisa mendatangkan penyakit ataupun kerusakan. Mungkin ada yang mengatakan teman-teman sekalian mahasisih Gara-gara pandangan mata saja Kendaraan bisa rusak Hubungan suami istri bisa ribut Anak bisa sakit atau seorang bisa sakit Harta atau usaha bisa bangkrut Maka kami akan menjawab dengan dalil Dengarkan bagaimana manusia terbaik umat ini Nabi Besar Muhammad SAW Memperingatkan kepada kita dari 1400 tahun yang lalu Perhatikan baik-baik Hadith yang pertama Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2018 Yang berbunyi kata beliau Al-a'inu haq Walau kana syai'un sabakal qadar sabakatuhu al-ain Ketahuilah mata buruk itu Mata jahat itu Yang diikuti dengan perasaan Dendam, perasaan iri, penyakit-penyakit hati Benar-benar ada Dan andai saja ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Maka a'in yang akan bisa mendahului takdir itu Bayangkan Dia bisa Kalau bisa mendahului takdir Tapi kan tidak mungkin Karena takdir mendahului segala satunya Tapi Kalau ada yang bisa mendahului takdir Maka a'in lah Maksudnya ibarat Atau bahasa ini Kiasan tentang bagaimana cepatnya Efek penyakit a'in itu Dan Riwayat yang lain Riwayat Imam Muslim nomor 2195 Aisyah RA berkata Karena Rasulullah SAW Ya'muruni an astarkia minal a'in Rasulullah SAW Memerintahkanku Agar dirukia Untuk sembuh dari penyakit a'in Penyakit a'in Jadi biasanya Karena orang itu cantik Mungkin tidak umum Gagah tidak umum Pintar tidak umum Artinya Betul-betul dia punya kelebihan yang luar biasa Kaya Apalah segala macam kelebihan-kelebihan Ini sangat rentan sekali Kalau bertemu dengan orang yang punya penyakit a'in Dasarnya dia iri Kenapa orang ini lebih tampan Kenapa orang ini lebih cantik Kenapa orang ini lebih pinter Kenapa orang ini lebih kaya Kenapa orang ini lebih sukses Nah seperti itu Jadi bisa mengundang a'in Oleh karena itu teman-teman sekalian Sebelum saya menunjukkan dari selanjutnya Saya sangat menyarankan Jangan pernah mengekspos Kemesraan Di depan umum Di mal Di jalan Selain memang melanggar agama Juga sangat rentan dengan Dengan a'in Di medsos Berapa banyak orang yang Mengangkat kemesraannya di medsos Peluk-pelukan suami istri Jalan-jalan kesana-sini Dia tidak sadar Ternyata Dengan itu Bisa saja dia kena a'in Ini kita masih di awal pembukaan Anda ikutin terus Anda akan tahu nanti Lebih jauh tentang a'in Kita masih baru di dadilnya Tapi ini Saya ingatkan dari awal Hati-hati Karena di orang kita ini Di Indonesia Untuk Expos Kelebihan yang ada ini Luar biasa gitu Dimanapun selfie Dimanapun foto Update status Luar biasa gitu Sampai kalau satu hari Dia datang ke sepuluh tempat Sepuluh tempat itu Semua orang tahu dia di mana Dan ini berbahaya Dia pergi makan di tempat yang enak Dia pergi jalan sama temannya si Fulan Dia bermesraan sama si Fulan Dia Apa namanya Transaksi bisnis sama si Fulan Dan seterusnya Ini berbahaya sekali Dari yang ketiga Adalah hadith Derewatkan oleh Al-Bazzar Dan hadith ini Dihasalkan oleh Al-Bani Dalam Suha'ul Jamik Nomor 1206 Bahwasannya dari Jabir bin Abdillah Radiallahu anhumah Nabi s.a.w. bersabda أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ بِالْعِينَ Mayoritas Yang menyebabkan kematian Bagi umatku Umat Islam Di sini Ditekankan Adalah setelah takdir Allah adalah A'in Saya ulangi lagi Hadith ini luar biasa Hadith yang Hasan Bisa diterima Kata Nabi s.a.w. Mayoritas umatku meninggal Setelah takdir Allah adalah A'in Bayangkan ini luar biasa gitu Jadi Corona Kanker Kanker Tumor Apalah penyakit-penyakit yang biasa berat Yang banyak menyebabkan kematian Itu teman-teman Dikalahkan semua s.a.w. Jadi saya sangat mendukung Teman-teman panitia yang meminta tema ini ya Karena ini tema luar biasa pentingnya Ternyata Ada satu hal Yang menyebabkan banyak permasalahan dalam hidup kita Tapi kita tidak sadari Dan itu sudah dititip Beratkan oleh Nabi s.a.w. Renungi sekali lagi hadith ini Mayoritas Kematian yang terjadi pada umatku Setelah takdir Allah s.w.t adalah Disebabkan kerana A'in Jadi Matinya kena takdir Tapi sebabnya kerana A'in Bayangkan aja Jadi banyak orang tabrakan Bisa saja kerana A'in Orang sehat tiba-tiba sakit Kerana A'in Orang hidup rumah tangga bahagia Kerana A'in Bisa rusak tiba-tiba Ribut suami istri Anak-anak jadi nakal Dan segala macam hal Dan dari berita Nabi s.a.w.t ini Kita harus Lebih dalam mengetahui tentang Masalah A'in Kita sudah jelaskan definisinya Kita sudah jelaskan Dasar dalilnya Tentang kebenaran adanya A'in Maka kita akan coba Masuk teman-teman sekalian Tentang Sebab A'in A'in itu terjadi karena hasad Karena iri dan dengki Dari hati seseorang Kemudian Didukung dengan Tatapan mata dia Yang tajam Akhirnya bisa Merusak sesuatu Yang dia tidak sukai itu Jadi dia Iri Terhadap nikmat Yang ada pada orang lain Dan Surah Al-Falak yang sudah kita hafal Sama-sama Fakullu A'in Hasid Walaysa kullu Hasidin A'in A'ina Ketahuilah Semua orang Yang punya Mata panas itu Pasti karena hasad Dan tidak semua Orang yang hasad itu Punya penyakit A'in Jadi ini perlu di garis bawah ya Jadi semua orang yang punya penyakit A'in Lihat apa-apa saja Bisa jadi masalah Maka pasti karena hasad dalam hatinya Sementara Tidak semua orang hasad Tiba-tiba langsung punya penyakit A'in Ini maknanya apa Memang bukan berarti dengan Sekali dua kali orang hasad Tiba-tiba punya penyakit A'in Tapi mungkin kena jadi rutinitas Dia Apa yang dia pandang Dia pandang ke arah kanan Ada orang yang tampan Kok dia lebih tampan Sebelah kanan ada orang yang lebih rapi Kok dia lebih rapi Di depannya ada mobil lebih bagus Kok lebih kaya Jadi semua dia hasad Maka akhirnya menjadi Gelora dalam hatinya Penyakit A'in Penyakit hati itu Lalu Menembus Kepandangan mata dia Sehingga akhirnya Apapun yang dilihat Teman-teman sekalian Akan terganggu dengan dia Ini Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengingatkan Masalah ini Dan kembali lagi Majlis fatwa Lajana daima Mengingatkan kepada kita Agar setiap orang Berhati-hati Nabi Muhammad s.a.w. sendiri Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berlindung Bahkan dalam sebuah riwayat Yang sahih dikatakan Semenjak turunnya Al-Falak sama An-Nas Nabi s.a.w. tidak berlindung lagi Kecuali dengan dua surah ini Termasuk Wa min syarih hasidin Iza hasad Ada kisah yang unik terjadi Di zaman Nabi s.a.w. Berhubungan dengan masalah ini Jadi ada kisah Fakta lapangan ya Abu Umama bin Sahal Radiallahu anhu berkata Iktasala Abi Sahal Abi Sahal ibn Hunayf Bil Kharraz Bil Kharrar Bahwasannya Abu Sahal bin Hunayf Satu hari pernah mandi Di satu wilayah namanya Kharrar Dan dia membuka pakaiannya Untuk mandi Dan zaman dulu Orang mandi di luar rumah Kayak Kamar mandi Umum lah Tapi biasa Setiap orang punya sendiri Dibuat dari pelapa-pelapa kurma Kalau laki-laki Biasanya tempat mandinya Sampai ke Batas Telinga Ataupun pundaknya Sehingga orang lain bisa tahu Kalau perempuan Biasanya tertutup semua Mereka belum punya Kamar mandi di rumah Atau belum pakai sistem Kamar mandi di rumah Lebih tepatnya Maka pada saat dia Sudah membuka pakaiannya Dan kelihatan Dia lagi mau mandi Gitu kan Kalau dia berdiri Maka Amir Wa Amir ibn Rabi'ah Yang dhur Amir ibn Rabi'ah Salah satu sahabat yang lain Lewat Melihat itu Qala Wa kana sahlun rajulun abiyad Perawi hadith Abu Umama Berkata Dan Abi Sahal ini Pada saat itu memang Atau dia berkulit putih Yang bersih sekali Hasanul jilt Kulitnya mulus sekali Bagus gitu Orang yang bersih kelihatan Maka tiba-tiba Amir berkata Aku benar-benar Belum pernah Melihat kulit indah Seperti yang kulit pada hari ini Bahkan mengalahkan kulit Para anak gadis Dia mengucapkan begitu Si Amir ini Lalu dikatakan dalam Riwayat ini Fa'uyiqa Sahal Makanah Fajtada Wa'kuhu Wa'kuhu Fa'utia Rasulullah Rasulullah S.A.W Fa'akbara Anna sahlan Uyika Wa'annahu Ghayru Raihin Ma'aka Ya Rasulullah Fa'atahu Rasulullah S.A.W Fa'akbara Sahal Biladikana Min Shaini Amir Ibn Rabi'ah Fa'ala Rasulullah S.A.W Ala Maha Yaktulu Ahadukum Akha Ala Barrakta Innal Ayn Haq Tawadda Lahu Fatawadda Lahu Amir Ibn Rabi'ah Faraha Sahal Artinya Pada saat itu Tiba-tiba Abi Sahal Ibn Hunaif R.A Sakit Setelah Diucapkan oleh Amir Ibn Rabi'ah Tadi kata-kata itu Dan Makin parah Sakitnya Tiba-tiba Sakit Tidak bisa mandi Dan tiba-tiba Dia melemas Lalu kemudian Hal tersebut Dikabarkan kepada Nabi S.A.W Lalu Nabi S.A.W Menjenguk Abi Hunaif Ya Menjenguk Abi Sahal Ibn Hunaif Lalu kemudian Setelah melihat Nabi S.A.W Langsung Memahami Masalah Lalu beliau Mengatakan Kenapa Seseorang Dantara Kalian Ingin Menyakiti Untuk Membunuh Saudaranya Kenapa Dia tidak Mengatakan Semoga Allah Berkahi Maksudnya Kenapa Harus Iri Kenapa Justru Mengatakan Ya Allah Berkahi Dia Atas apa Yang kau Karuniahkan Kepada Dia Lalu Nabi S.A.W Memanggil Memanggil Amir Ibn Rabia Lalu suruh Uduk Laku Lalu Amir Ibn Rabia Pun beruduk Dan akhirnya Disiramkan Kepada Abi Sahal Ibn Hunaif Tiba-tiba Pada saat itu Abi Sahal Pun Sembuh Dan akhirnya Bisa pergi Bersama Nabi S.A.W Ada potongan Tadi terjemahan Yang saya lewatkan Yaitu Seseorang Yang menginformasikan Pada Nabi S.A.W Tentang Abi Sahal Bin Hunaif Sakit Mengatakan Dia lagi sakit Tidak bisa datang Tidak bisa datang Kepada Anda Maka Nabi S.A.W Mendatangi Beliau Hadis ini Diriwatkan oleh Malik Dalam kitab Motak Jilid 2 Halaman 938 Dalam hadis ini Amir bin Rabia Memandang Sahal Atau Abi Sahal Bin Hunaif Dengan penuh Kekaguman Sehingga Menyebabkan Sahal Terkena Ain Abi Sahal Terkena Ain Ibn Qayyim Rahimahullah Menanggapi Mengatakan Wa idakana Al-A'in Yakshadar Ainuhu Wa isabat Halil Ma'in Faliyatfa Syarraha Bikawli Allah Mabarik Alayhi Nah disini Kita sudah Masuk ke Masalah Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Kenakan Ain Kepada Orang Dan bagaimana Caranya Kita juga Tidak Kena Ain Bisa Dari pihak Dia Atau Dari pihak Kita Kata Ibn Qayyim Orang Yang memandang Dengan pandangan Kagum Khawatir Bisa Menyebabkan Ain Misalnya Anda lihat Anak kecil Lucu Anda masuk Ke satu Bangunan Indah Anda lihat Kendaraan Baru Bagus Anda lihat Pasangan Anda Istirahat Suami Anda Cantik Dan Gaga Anda Lihat Apa saja Yang indah Indah Kata Ibn Qayyim Orang Yang memandang Dengan pandangan Kagum Kalau khawatir Menyebabkan Ain Pada Bendang Yang Lihat Maka Cegahlah Keburukan Tersebut Ya Allah Berkahilah Allah Mabarik Allah Mabarik Jadi Kalau Ini diambil dari Kitab Tibu Nawi Harman 118 Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Punya Anak Allah Masya Allah Anak Kecil Laki-laki Perempuan Lucu Sekali Putih Gaga Cantik Lucu Atau Anak Kecil Lucu Sekali Main Dengan Imut Imut Hati Hati Setiap Kali Ada Tamu Datang Lucu Ya Anak Allah Mabarik Masya Allah Tabarak Allah Puji Allah Dan bilang 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 Barak Allah Biar Dia bilang Barak Allahu Alihi Barak Allahu Fiqh Kita doakan Semoga Allah Berkahi Dengan itu Ainnya tidak bisa kena Ini sederhananya Supaya tidak kena Ain Nanti Nanti kan kita jelaskan Di penurupan Insya Allah Bagaimana Kalau saya terlanjur Kena Ain Ini supaya tidak kena dulu Sekarang Step yang kita bahas Tahapannya ini Setelah menjelaskan definisinya Dalilnya Ya Kemudian Kasus terjadi Di zaman Nabi Juga Bagaimana Supaya tidak kena Makanya Saya temukan Teman-teman Di Saudi Selama saya hidup Di sana 7 tahun Maka saya melihat Sangat biasa Sekali Setiap orang Yang saya temui Yang saya berteman Sama mereka Di sana Kalau misalnya Misalnya Contoh Saya bercerita Oh kemarin Saya olahraga Kami olahraga Kami menang Misalnya Di kampus Karena dulu Ada pertandingan Pertandingan Basket Pertandingan olahraga Biasanya di kampus Saya juga ikut Dalam tim Maka kadang-kadang Kalau menang Kami ceritakan Misalnya Atau Prestasi di kampus Dosen memberikan Ujian Kemudian hasilnya Bagus Atau Kita cerita tentang Kita akan Liburan Atau Apalah kita baru Memberi pakaian baru Dulu kami di kampus Mesti pakai sepeda Dalam kampus Karena cukup jauh Dari tempat tinggal kami Walaupun satu Satu camp Tapi Dari Asrama kami Tempat tinggal ke Fakultas Cukup jauh Kami beli sepeda Karena banyak teman-teman Pakai sepeda Kalau beli sepeda baru Misalnya kita mengatakan Ceritakan kepada orang Umumnya Kalau saya temui Teman-teman dari Saudi Mungkin karena mereka Sudah diajarkan Poin ini Dan semoga insyaallah Apa yang kami sampaikan Bisa sampai ke seluruh Masyarakat Indonesia Bahkan yang mengerti Bahasa Indonesia Supaya betul-betul Kita berhati-hati Dengan ini Setiap kali kami Ceritakan Pasti yang pertama Kalau ada di sana mereka Masyaallah Selalu begitu Maha suci Allah Maha besar Allah Dengan Keseluruhan Semoga Allah Memberkahi Terus mereka itu Mendoakan begitu Masyaallah Masyaallah Selalu itu Karena mereka tahu Bisa saja Dia Tanpa dia sadari Bisa mengenakan Ain Saya berbagi cerita Teman-teman sekarang Ada teman saya Dr. Husein Jabiri Semoga Allah Jaga beli-beli sekarang Seingat saya tahu Informasi terakhir Masyaallah Sudah profesor beliau Di bidang tarbiyah Dulunya di Fakultas Da'wah Bersama kami Tahun Tahun 98 dulu Dia cerita sama saya Untuk kami Bicara tentang masalah Penyakit Ain ini Satu waktu Sempat diskusi-diskusi Ringat Terus dia cerita Bila ada sahabat Dekat saya Orang ini Orang agamis Luar biasa gitu Dan faham tentang Masalah Ain Tidak ada waktu Dia duduk sama istrinya Di sore hari Lagi minum teh Lagi minum teh Tiba-tiba saja Anak kecil Dia yang perempuan Baru saja Teman-teman sekalian Apa namanya Baru saja Mandi Lucu Bambutnya Dikuncer Bermain-main Depan ayah dan ibunya Nah teman Doktor Hussein ini Saya tidak disebutkan Namanya oleh beliau Tapi beliau ceritakan langsung Dia bilang Tiba-tiba Dia bilang sama istrinya Lucu ya Anak kita Ayahnya yang bilang Kepada anaknya Bayangkan Si ayah pada anak Artinya Sangat jauh lah Anak Ayah mau iri Sama anaknya ya Atau dengki gitu loh Tapi mungkin Ada bibit-bibit Dulu dia pernah Tanamkan dalam hatinya itu Sehingga Kedepannya masih ada Pengaruh-pengaruhnya gitu loh Seperti itu Bayangkan Tiba-tiba Dia selesai minum teh Dia pamit sama istrinya Dia pergi kantor Baru keluar mungkin 5-10 menit dari rumah Istrinya tiba-tiba Telepon Apa kata istrinya Coba-cepat pulang Anak kita demam Demam tinggi Anak itu Anak yang tadi Dia tiba-tiba Spontan pulang Buru-buru Sampai ke rumahnya Begitu masuk ke dalam rumah Dia lihat Anaknya memang demam Segera diajak istrinya Bawa ke dokter Anak ini Begitu tiba-tiba di dokter Dokter cek Tidak ada apa-apa Nah biasanya Ciri-ciri Ain Ciri sihir Itu Memang secara medis pun Tidak jelas gitu ya Umumnya begitu Walaupun ada juga Yang terdeteksi secara medis Tapi sebenarnya Dia penyakit Ain ataupun Sihir yang bisa diobatin Nanti kita jelaskan Di penutupan kita Insyaallah Dan ada buku yang akan Saya referensikan nanti ya Nah teman-teman sekalian Dia bilang Setelah itu Kami bawa pulang Kami ambil beberapa vitamin Terus dia bilang Sama istrinya Udah sekarang Saya mau kerja Kalau ada perkembangan apa-apa Beritakan aja kepada saya Dijaga aja anak ini Sama dia bilang Begitu keluar 5-10 menit Istrinya telepon lagi Anak kita makin panas nih Saya juga gak tau Harus buat apa Khawatiran anak ini Kejang-kejang Bisa meninggal gitu Khawatir Seorang ibu Maka dia pun pulang Ke rumahnya Kemudian teman-teman sekalian Pada saat dia pulang Dia bilang Sementara dia naik di mobil Tiba-tiba dia Berdoa kepada Allah SWT Dia mengatakan Ya Allah Apa ini sebabnya Tolong berikan petunjuk hamba Subhanallah Dia buka radio Ada bahasan tentang Ain Kebetulan ada satu cerama Di radio yang dia sedang Dengar Menjadi ke rumahnya Penyakit Ain Dia tiba-tiba keingat Pada saat tadi Anaknya habis mandi Dia bilang Lucu ya anak kita Itu yang dia fokus tuh Tanpa banyak bahasa-bahasi Si ayah ini kena faham Dia pulang ke rumah Dia uduk Air uduknya diambil Lalu dimandikan ke anaknya Mirip dengan kasus tadi Abu Sahal bin Hunayf Atau Sahal bin Hunayf Yang dikenakan Ain oleh Tadi Rabi'ah Amir bin Rabi'ah Ya Jadi akhirnya setelah dimandikan Dia bilang Subhanallah 15 menit setelah itu Anak itu tiba-tiba hilang demamnya Dan ceria kembali Ini Seorang ayah Kepada anaknya Coba bayangin Bukan cuma itu Lebih jauh dari itu Bahkan kata sebagian ulama Bisa saja orang Kenakan Ain dirinya sendiri Misal Dia lagi lihat dirinya dicermin Dia gagal Dia cantik Uh Cantik sekali saya Gagal sekali Bisa saja dia kenakan Ain dirinya sendiri Harusnya dia mengatakan Allah mabarik Ya Allah berkaitu Masya Allah Harus begitu Kalau mau selamat Dan ini luar biasa Sederhana sekali Bagaimana kita selamat dari ini Para ulama mengatakan bahkan Ya Ain itu bisa kena kepada benda mati pun Rumah, mobil Ya Dan ini bisa Mengakibatkan rusak Bahkan sampai hancur Oleh karena itu Nabi SAW Sering berdoa Dalam salah satu dua beliau Allah ma'ini as'alukal affa wal afa Fi dini duniaya wa ahli wa mali Ini kita baca biasa di zikir pagi petang ya Ya Allah Kumohon ampunan dan keselamatan Pada agamaku, duniaku, keluarga ku, dan hartaku Hadis Abu Daud Nomor 5074 Juga Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi Yang sering kita disuruh baca di malam Jumat Ya Allah gambarkan diantara salah satu kisahnya Selain Ashabul Kahfi Ada kisah orang yang Dua orang yang memiliki kebun Lalu yang satu ini diingatkan oleh temannya Agar selalu Bemuji Allah Atas kebunnya yang melimpah Ya Dalam surah Al-Kahfi Surah nomor 18 Dalam Al-Quran ya Ayat 39 Berbunyi Audhu Billahi Minasyaitan Rajim Walau la idda khalta jannataka Kulta masha'allahu la quwata illa billah Intarani ana aqalla min kamalan wa walada Dan mengapa kau tidak mengatakan Waktu kamu masuk ke kebunmu Masya'allahu la quwata illa billah Jadi Selain tadi Allah mabarik Kita bisa bilang Masya'allahu Kita juga bisa bilang La hawla wa la quwata illa billah Sekiranya kau anggap aku lebih sedikit darimu Dari hal, harta dan keturunan Para ulama menjadikan Ayat ini dalil bahwa Harta bisa terkena ain Dan boleh Di rukia Ketika kena ain Nah ini kita masuk ke masalah Bagaimana kalau sudah terlanjur Kena ain Ya Subhanallah Ada satu orang Terjadi di Riyadh ya Saudi Tiba-tiba saja Anak ini yang tadinya Berprestasi di sekolah Selalu ranking lah ya Sakit Sehingga tidak bisa Hadir masuk sekolah Sampai beberapa pekan Dan Seperti seakan-akan Sudah tidak bisa berfungsi lagi Otaknya dia Tanpa sebab Nggak ada Nggak jatuh Nggak kebentur Misalnya Bau ke dokter rumah sakit terbaik di Riyadh Dokter mengecek Ternyata di otaknya itu Ada seperti cairan Dan ini cairan Secara medis tidak normal Maka yang terbaik adalah Harus disedot Dikeluarkan Dan itu bagian batok kepalanya Harus ada yang Dilubangi Salah satu dari kerabat orang ini Faham agama Sering hadir di pengajian Masya Allah Dia Tahu ada Ain Ada sihir Dua hal yang berbahaya sekali Di tengah-tengah umat Ini yang harus kita berhati-hati Jadi praktik dukun Peramal Penyamun Penyihir ini Luar biasa harus diperangi Tidak boleh Tidak boleh didatangin Dan harus diperangi Dihilangkan secara total Sampai Umar bin Khattab Menyuruh Menyembelih Bukan Maksudnya dihukum mati Di penggal lehernya Para penyihir Laki-laki dan perempuan Belum mengirim surat kepada Gubernurnya Bajalabin Abda Rahimahullah Itu di akhir satu tahun Sebelum dia meninggal Di tahun 22 Hijriya Belum meninggal Tahun 23 Hijriya Ini saking bahayanya Tentu kita tidak bicara Masalah Ainnya Penyakit Ain Pelakunya bukan dihukum mati Tapi penyihir Tapi ini biasa Dua ini kayak saling berdekatan Gitu ya Karena orang kalau sudah punya Ain Penyakit yang mata panas ini Tambah lagi dia kedukun Melakukan sihir Itu Makin jadi-jadi Wena'udzubillah Keburukannya Yang jelas teman-teman sekalian Pada saat itu Salah satu kerabat ini Pergi ke Salah satu Sheikh Kalau kita usah tetukiai Lalu bertanya Bagaimana nih Maka kata Sheikhnya Coba cari tahu Ada gak kerabat dia Yang tidak suka Sama anak ini Mungkin secara Fisik Mungkin secara prestasi Maka tiba-tiba mereka bilang Memang anak ini Perprestasi Ranking selalu di sekolahnya Anaknya tampan Gitu kan Yang dipuji-puji oleh semua keluarga Kata Sheikhnya Ada gak diantara kerabat yang tidak suka Maka mereka Tiba-tiba mengatakan Memang ada satu tantenya Yang punya juga anak Yang selalu bersaing sama anak ini Gitu Jadi bersaing di Secara fisik Bersaing secara Prestasi di sekolah Gitu ya Maka kata Sheikh Coba Coba cek ke tantenya itu Dicek lah Diceritakan lah pada tantenya ini Kemudian tantenya Alhamdulillah bisa terima Dan mereka mohon Supaya tantenya memberikan Air huduknya Pada saat diambil Karena orang ini Sudah mau di eksekusi Di rumah sakit Besoknya Lalu tiba-tiba Diguyurkan di badannya Dimandikan air huduk tantenya Subhanallah Beberapa waktu setelah itu Dicek kembali oleh dokter Mereka minta dokter cek kembali Tidak ada cahiran tersebut Dan orang ini tiba-tiba Kembali normal Ini Kisah nyata teman-teman sekalian Walaupun tidak ada kisah ini Kita sudah dengarkan tadi Bagaimana Baginda Nabi Alayhi salatu wassalam Menyampaikan Orang yang paling jujur Di kalangan seluruh manusia Dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Kathir rahimahullah berkata Sebagian salaf berkata Siapapun yang sedang kagum pada keadaannya Karena dia sendiri atau keadaan orang lain Atau hartanya Atau pada anaknya Dirinya sendiri Hartanya atau anaknya Mobilnya kah motornya kah rumahnya kah Kita sendiri dengan harta kita Kata Ibn Kathir rahimahullah Apalagi orang lain Maka Falyakul Harusnya dia mengucapkan Masya'allahu la kuwata illa billah Masya'allahu La kuwata illa billah Kita ucapkan itu Wahada makhudun min hadil ayal karima Dan ini diambil dari potongan Ayat yang mulia ini Tadi Al-Kahfi Ya Ayat 39 Masya'allahu La kuwata illa billah Sebagian ulama berpendapat juga bahwasannya penyakit Ain Ketika melihat sesuatu Supaya tidak terjadi Baik dari pemilik Ain ini Ataupun Orang yang sedang dipuji Perusahaannya Oh perusahaannya maju ya Masya'allahu la huwata illa billah Mobilnya bagus ya Masya'allahu la huwata illa billah Mau orang muslim atau kafir yang sedang memuji kita Oh bajunya bagus Masya'allahu la huwata illa billah Tampannya cantik ya Masya'allahu la huwata illa billah Anaknya lucu ya Masya'allahu la huwata illa billah Selalu begitu Selalu begitu Kalau anda mahu lebih jauh Anda bisa ketik di Youtube nanti Tentang contoh Penyakit Bahaya penyakit Ain Akan ada Subhanallah kalau di Timur Tengah itu Menyata sekali gitu Sampai di Saya punya di handphone saya Cuplikan-cuplikannya penyakit Ain Ada orang melihat pohon kurma Teman-teman sekarang Oh kurmanya bagus sekali Tumbang pohon kurma itu Dan disitu ditulis memang Lihat banyak kita Ada orang baru buka Buat tenda Dia orang kaya raya Rumahnya bagus Dia buat kayak kemah gitu Kemah itu bagus sekali Dikarpetin Pasang bantal-bantal dulu Arabic style ya Tempat dulu orang-orang Arab Kemudian dia Panggil tamu-tamu Makan disitu Ya Mereka Grill daging apa segala macam Nah ini main makan Baru pulang tamunya Kebakaran tiba-tiba Tidak ada api disitu Mereka tuh Masak-masak di luar gitu Ini dalam kemah cuma makan Sampai dalam cuplikan itu Dia lagi cuplikan Dia sampai takut Lah olah-olah kuatah ilah Dia sampai ketakutan Dia soting Kemahnya itu Dan tetap dimasukkan dalam cuplikan itu Ada orang Di Saudi baru angkat anaknya Tiga jam yang lalu Lucu gitu Anak perempuan Menari-menari gitu kan Dengan lucunya Lalu diangkat di medsos Tiga jam kemudian Sakit anak tersebut Ada cuplikannya Ini anak lagi nari-nari Ini cuplikannya Tiga jam kemudian Sakit Ada anak muda tampan Tiba-tiba sakit Dan sekian banyak Ada orang lagi pegang teh Kemudian teh itu Apa Mau di Mau di ini Mau di apa namanya Mau diperlihatkan Mau di hidangkan Lalu Yang tamu ini bilang Oh tuangkan Tuangkan teh dari tanganmu yang bagus Pang Pecah gelasnya Subhanallah Ini terjadi Ini terjadi Ya Saya tidak tahu Waktunya keburu atau tidak Tapi saya akan coba Minta sama tim Kalau bisa nanti Cuplikan dari handphone saya Bisa diangkat Saya coba ya Coba akhirnya ditanyakan Kalau bisa nanti Dari handphone ini Dia diperlihatkan Jadi apa yang saya bahasakan tadi itu Ada cuplikannya di handphone ya Kalau bisa Insya Allah kita coba Akan perlihatkan Di penutupan nanti Sebelum kita ke Farah tul Majlis Supaya anda lihat Oh ini loh yang tadi Ustaz ceritakan itu Contoh ya Jadi usahakan selalu bilang Masya Allah La kuwata Illa billah Selalu kita bilang itu Teman-teman sekarang Ya Jadi kita mendoakan Atau kita mengatakan Barakallahu fiqh Allahu yubarik Semoga Allah berkahi Selalu bilang begitu Dan Nabi S.A.W. bersabda Ida ra'ahadukum min nafsihi Wa akhihi ma yu'jibu Fal yad'u bil barakah Fa innal a'ina haq Hadith ini hadith suhih Riwayat An-Nasai Di nomor 10.872 Kata Nabi S.A.W. Jika salah seorang Dari kalian melihat Pada diri saudaranya Jadi pada dirinya Atau diri saudaranya Kalau seseorang melihat Apa yang membuat dia Kagum pada dirinya Dan diri saudaranya Maka harusnya Dia mendoakan Keberkahan Karena A'in itu benar-benar Ada Ada Dan jauh sebelumnya Teman-teman Hilangkan dari hati kita Semua penyakit iri Demikir Ada orang begitu Subhanallah Tetangganya beli AC Dia yang kedinginan Tetangganya beli kulkas Dia yang kedinginan Tetangganya beli mobil Dia yang kepanasan Wah luar biasa Sampai kalau tetangga mundur Sedikit saja Kepencet ke laksonnya Wah apa tuh ribut-ribut Tabrak pagar Wah langsung aja dia Syukurin tuh Siapa suruh pakai mobil baru Loh Subhanallah Dia isi hatinya dengan penyakit Ain Tidak boleh teman-teman Kita kan semua hidup Di bawah kerajaan Allah Subhanallah Allah punya hak Untuk memilih Siapa yang diberikan Ketampanan Siapa yang diberikan Kecantikan Siapa yang diberikan Kulit putih kah Kulit saw mateng kah Kulit hitam kah Kulit mulus kah Apalah Apalah semua yang Allah kasih Kita puji Allah Dengarkan bagaimana Nabi S.A.W. bersabda La tabagadu Jangan saling membenci Tak usah benci-bencian Orang benci kita biarin Kita tak usah ikut-ikutan Benci dia Wa la taqata'u Jangan saling memutus hubungan Wa la tadabaru Jangan saling menjauh Saling bermusuhan Wa la ta'asadu Jangan saling iri Gak boleh iri Wa kunu ibadallahi ikhwan Dan jadikan Jadikanlah dari kalian Hamba-hamba Allah Yang bersaudara Hadis riwayat Bukhari Nomor 6.076 Dan juga muslim 2.559 Jadi diingatkan Benar-benar nih Tidak boleh hasad Gak boleh teman-teman Irih dengki Dengan orang Ada perbedaan tipis Antara Iri yang haram Dengan ada Atau cemburu Di sini juga bisa Atau Iri yang sifatnya Dibolehkan Tetapi Tidak boleh diikuti Dengan Mirip dengan iri yang ini Saya kasih contoh Kalau iri yang diharamkan Yang kata Nabi SAW Hati-hati dengan hasad Karena dia Membakar pahala Sebagaimana Api membakar Kayu bakar Ini adalah Kalau anda Iri melihat orang Punya kelebihan Lalu anda berharap Hilang dari dia Supaya dia jadi jelek Supaya dia jadi miskin Supaya dia jadi Rusak kendaraannya Supaya rusak rumahnya Supaya rusak hubungannya Suami istri Itu haram hukumnya Ini bisa menyebabkan penyakit Ada satu celah Kalau anda lihat Lalu bagaimana Kalau kita lihat kelebihan orang Kita juga ini tertarik Ini pengen Ini namanya Ghibtuah Kata Nabi SAW La hasada illa Fitnatain Tidak boleh orang iri Kecuali pada dua Golongan ini Seseorang yang Allah Karunia ilmu Dalam riwayatnya Al-Quran Lalu dia sibuk menghabiskannya Di jalan Allah Siang dan malam Dia baca terus Al-Quran Dia punya ilmu Dia ajarkan terus Kita merasa iri Irinya begini Ya Allah Berikan aku Seperti engkau Berikan dia juga Tapi tidak berharap Orang yang jadi bodoh Itu bedanya itu Tipisnya disitu Dan yang kedua adalah Orang yang Allah Karunia harta dan sibuk Menghabiskan harta Jalan Allah Bersedekah terus Nah ini kita iri Kenapa dia bisa ya Punya harta Terus dia sibuk Bersedekah ya saya juga Ya Allah Karuniakan saya Tapi tidak berharap Dia jadi miskin Kita selalu mengatakan Masya Allah Ya Allah Tambahkan buat dia Dan berikan juga kepada saya Seperti dia Nah begitu Itu boleh Tapi kalau anda Oh ini Kayah ya Matanya melotot Oh bibirnya jadi doerah Apalah segala macam Kan ini aneh ya Nah ini yang bisa bahaya Menjadikan penyakit Ain Dan misalnya ini dosa ya Bukan cuma segera penyakit Penyakit Ain Hasat itu dosa Bahkan Allah menekankan dalam Surah An-Nisa Ayat 32 teman-teman Suami istri aja Tidak boleh saling iri Bayangkan Tidak boleh istri bilang Kok suami saya boleh kerja tuh Saya perempuan Kok gak boleh kerja Kok kenapa Saya harus tutup kepala Suami saya tidak Itu aja gak boleh Karena Allah memang sudah Perintahkan begitu Masih-masih dibedakan Tak boleh juga Suami bilang Enak bener nih Istri saya cuma di rumah Enak bener di bawah AC Di bawah kibas angin Di bawah rumah Tinggal urus anak Makan minum Tidur Salat Sudah selesai Masuk surga Perhatikan Allah katakan Surah An-Nisa Ayat 32 A'udhu billahi minasyaitan Wala tatamannaw Ma fadlallahu Bihi ba'dakum Ala ba'd Janganlah kamu iri hati Terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian Kamu lebih banyak Daripada sebagian yang lain Siapa yang dimasukkan disini Karena bagi laki-laki Kata Allah Ada yang sudah Allah berikan bagian Untuk mereka Dan bagi perempuan Ada juga bagian Yang sudah Allah berikan Untuk mereka Laki-laki perempuan Tidak boleh saling jemburu Suami istri Tidak boleh Dan mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunianya Sungguhnya Allah maha mengetahui Segala sesuatu Jadi misalnya Tadi saya bilang Kalau ada orang pintar Ada orang punya kelebihannya Kita minta kepada Allah Hal yang sama Selama tidak melanggar Sunnatullah Gitu kan Tidak mungkin kita minta Ya Allah Saya mau mukanya Seperti si Fulan Karena dia tampan Kan tidak mungkin Tapi kita minta juga Allah berikan ketampanan Bisa Allah bisa memberikan Sesuatu yang orang Oh ya tampan Orang itu cantik Tapi tidak mungkin Muka kita diubah Jadi muka dia Kan tidak mungkin Jadi kita masih bisa Minta kepada Allah Tapi tidak berharap Hilang dari dia Kapan anda masuk ke celah Berharap hilang dari dia Ini membuka pintu dosa Dan juga membuka pintu Ain Bisa jadi bahaya mata anda Bisa panas Juga bagaimana Nabi SAW Mengingatkan kembali kita Supaya kita tawadu Merendah Bagi anda juga Yang punya kelebihan Jangan terus menerus Pamer-pamer ini Tadi saya bilang Expose sana sini Sehingga Apa namanya Berhamburan lah Puji-pujian yang Tidak Dari orang-orang yang Tidak tahu tentang Masalah Mengucapkan Masya'Allah La quwata illa billah Masya'Allah La quwata illa billah Tidak juga mengucapkan Allah Mabarik fiqh Barakallahu fiqh Misalnya Rasulullah SAW bersabda Wa inna allaha Awha ilayya Antawadu Allah telah mahuikan Kepada aku Agar kalian saling merendah Yang punya kelebihan Merendah Kalau kita merendah Di depan orang-orang Maksudnya merendah Ini bukan menghinakan diri Tapi Tidak menunjukkan Dengan kesombongan Sehingga orang jadi iri Dengan kita Tidak Kita malah merendah Kita berteman Sama mereka Kita jalan Kita makan Sama-sama Biasa aja gitu Hattala yafkara ahadun Ala ahad Agar tidak ada orang sombong Terhadap orang yang lain Wala yabughi ahadun Ala ahad Dan tidak ada orang Yang berbuat kezaliman Terhadap orang lain Ya Ini penting Teman-teman sekarang Digarisbawahi Ya Juga yang perlu digarisbawahi Teman-teman sekalian Jangan lupa selalu berdikir Berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dikir pagi petang Doa keluar rumah Ya Doa masuk rumah Doa pada saat memakan Doa habis makan Berdoa terus Dan ingat selalu ini Selalu Masya Allah La hawla wa la quwata illa billah Ingat itu Masya Allah La hawla wa la quwata illa billah Atau bilang Allah mabarik Allah mabarik li Untukku Allah mabarik Lahu Allah mabarik fihi Ini semua bisa kita Ucapkan Dan ini zikir luar biasa Begitu juga Kalau kita bicara tentang Masalah pengobatan Penyakit air ini Maka Bisa beberapa hal yang dilakukan Cara yang paling efektif Kalau kita tahu orangnya siapa Sebagaimana tadi saya bilang Kita bisa Minta airuduknya Kemudian kita Siramkan Mandikan airnya Nah itu sudah kita jelaskan Tadi hadithnya ya Dan ada hadith yang Dengan riwayat muslim Nomor 2188 Yang berbunyi Kata Nabi S.A.W Al-Ainu haq Walau kana syayun Sa'abakal qadr La sabakatul a'in Wa in Wa in Istagsaltum Fagsilu Kata Nabi S.A.W Ain itu benar adanya Hati-hati Kenapa Yurita S.A.W Ini meninggal gara-gara itu Dalam riwayat lain Ain bisa membuat Orang mati Dan bisa membuat Unta masuk ke kuali Kuali kecil Tapi untah bisa masuk Itu Beratnya masalah Ain itu Ain itu benar adanya Andai ada perkara Yang bisa mendahuli takdir Maka itu adalah Ain Lalu kata Nabi S.A.W Gunakanlah air mandi Untuk memandikan orang Yang terkena Ain Atau Terjemahan lebih tepat Yang adalah Kalau kalian diminta Untuk mandi Mandilah Berikan airnya kepada orang Saya kadang-kadang Perhatikan di rumah Teman-teman Kalau misalnya Kami punya anak-anak kecil Lucu Tiba-tiba sakit Tanpa sebab Maka saya langsung Bilang sama istri Bukan cuma Istri saya Istri saya Apa namanya Beberapa teman-teman Yang membantu di rumah Mbak-mbak di rumah Ayo kita uduk Coba kita Mandikan anak ini Alhamdulillah Pernah terjadi Dan Alhamdulillah Ilang gitu Karena kita tidak tahu Siapa yang Siapa yang mengenakan Ain Kan gitu Nah ini contoh Kalau di Saudi itu Udah biasa teman-teman ya Di rumah mereka Mereka pasang Kaligrafi Masya Allah Tabarakallah Begitu kita masuk pintu Tulisannya itu Di mobil mereka Kaligrafi Masya Allah Tabarakallah Jadi mereka selalu itu Jadi bisa mandi Dari bekas air mandi Jadi dia mandi Air mandinya ditampung Disiramkan Ini yang hadith riwayat muslim tadi Yang kedua Bisa juga dengan air uduk Uduknya dia Sebagaimana tadi Kasusnya Amir Amir Tadi ya Amir bin Rabi'ah Yang Iri dengan Atau kepada Sahal Atau Abi Sahal bin Hunif Radiyallahu wa'ajib Maka Dalam riwayat Pada saat Nabi SAW Memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah Untuk beruduk Dikatakan Maka Nabi SAW Perintahkan Amir Untuk beruduk Maka dia mencuci wajahnya Dan juga tangannya Sampai sikunya Warukbataihi Wadakhilata Izarihi Wa'amaru Ayusubbu Alehi Kemudian Dia pun Membasu Kedua lututnya Dan bagian Dalam sarungnya Maksudnya Membuduklah Seperti untuk biasa Membasu Dari lutut Sampai ke Bawak Kaki Lalu Nabi SAW Memerintahkan Untuk menyiramkan Kepada Sahal Hadis riwayat An-Nasai Nomor 7617 Dan juga Ibn Majl Nomor 3519 Dan juga Ahmad 15980 Ini disuahikan oleh Sheikh Albani Kemudian Aisyah juga berkata Ada orang Kana yu'marul a'in Kana yu'marul a'in Faya tawdak Thumma yaktasilu Minhul ma'in Dahulu orang yang menjadi Penyebab a'in Diperintahkan Untuk beruduk Lalu yang terkena a'in Mandi dari sisa Airuduk orang tersebut Riwayat Abu Daud Nomor 3885 Dan disuahikan oleh Syamil Dan ini sudah saya jelaskan juga tadi ya Contoh temannya Atau sahabat Orang kenalan daripada Sahabat saya Dr. Usain Al-Jabid Dan cukup banyak Penjelasan tadi Saya rasa cukup gamblang Apa yang kami sampaikan Semoga Allah selamatkan kita Dari penyakit a'in ini Kemudian juga Selain daripada dua hal itu Kalau ada yang bertanya Lalu Bagaimana solusinya Kalau kami tidak tahu Siapa pelakunya Bagaimana minta air mandinya Airuduknya Maka solusi yang ketiga adalah Rukia Syariah Rukia Syariah Ini saya janjikan tadi Teman-teman Rukia Syariah Dan ada dua buku yang saya lihat Cukup bagus Ini bukan tulisan kami tentunya Ini yang satu Tulisan Sa'idi Ibn Wahaf Al-Qahtani Dan ini beliau Bukunya Saya juga bedah ya Kumpulan Doa Sesudah dengan Al-Quran Dan Sunnah Ada disini Akhir yang biru Yang kecil itu Tolong diambilkan Ini buku Mungkin cuma 10 ribu atau 15 ribu Harganya Anda juga bisa dapatkan Buku ini di Ajwat Store ya Nah ini buku yang kami bedah Setiap hari Senin sore Sebentar sore ya Ada pembedahan tentang buku ini 132 doa Ini juga kami terbitkan Buku ini Dan buku ini Buku penulis yang sama Disini lebih lengkap Ada 132 doa Ini khusus Masalah Rukia saja Bagaimana Sebelum kena sihir Bagaimana sudah kena sihir Bagaimana sebelum kena Ain Bagaimana setelah kena Ain Ini buku teman-teman Ini buku teman-teman beli Sebanyak mungkin Dan sebarluaskan Sayang sekali Kalau tidak disebarluaskan Anda kalau bertamu Ke rumah orang Berapa sih harganya 10 ribu 15 ribu rupiah Anda beli 100 buku pun Cuma Sejuta Atau sejuta setengah Anggaplah dari 100 orang Yang Anda bagi-bagikan Anda mampir ke rumah kerabat Anda mampir ke masjid Mana saja Anda taruh saja Maka itu Sudah luar biasa Apa namanya Akan Membantu mungkin Di antara 100 orang Ada orang yang Sembuh dari situ Kemudian ada buku juga Yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan Rukyya Mengobati jasman dan ruhani Menurut Al-Quran dan Sunnah Kalau ini Lebih detail tentang Masalah dalil-dalilnya Mungkin Saya juga pernah bedah ini Di Youtube Anda temukan InsyaAllah Ada Rukyya syariah Sekitar 3 jam Waktu itu di Amerika Saya bedah buku ini Dan disini Beliau tekankan sekali Tentang masalah Kalau Rukyya itu Tidak harus kena Ain dan Sihir saja Tapi semua penyakit Boleh Rukyya syariah Bahkan saran kami Saya ulangi lagi Saran kami Teman-teman sekalian Anda coba Rukyya syariah Anda coba Rukyya syariah Apa namanya Setiap kali mau Berobat Jadi sebelum Berobat ke dokter Coba Rukyya dulu Mungkin Subhanallah dengan Rukyya Anda sudah sembuh Saya seringkali Rasakan kadang-kadang Sakit kepala Sakit perut Kadang-kadang Istri atau anak Saya juga mengeluh Saya Rukyya saja Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT Sebelum minum Obat dokter Seringkali sembuh Bahkan Ibnu Qayyim Rahmi Allah Pernah mengatakan Saya pun pernah merasa Sakit perut Yang luar biasa Lalu kemudian Saya mengambil Zamzam Lalu kemudian Saya bacakan Al-Fatiha Lalu kemudian Saya tiupkan Dan saya minum Air tersebut Dengan niat Rukyya Maka sembuh Nah Rukyya Syariah ini Banyak dalilnya Di antaranya hadith Asma' binti Umais Rajiallahu Anha Beliau berkata Ya Rasulullah Inna bani Ja'far Tusi bahum al-ain Bahwasannya suku Ja'far Terkena penyakit Ain Afanastarki Lahum Boleh gak kami Merukyya mereka Kalau na'am Nabi SAW mengatakan Iya Kalau sandainya Ada yang bisa Mendahuli takdir Maka Ain lah itu Hadis ini Hadis suhiri Ibn Majah Di nomor 3510 Dan juga Tirmidhi nomor 2059 Dan disuhaikan Anda bisa Membaca Doa-doa Rukyya Misalnya Anda membaca Al-Fatihah Anda membaca Al-Ikhlas Al-Falak Al-Nas Al-Kafirul Ya Kemudian Anda baca juga Apa namanya Ayat kursi Lalu Anda Tiup ke telapak tangan Lalu Anda usap Misalnya Perut yang sering Kejang Sakit Dada yang sering Sesak nafas Tenggorokan yang Terus Sakit Sembuh Lakit lagi Telinga yang sering Berdenging Tidak tahu sebabnya Mata yang buram Tiba-tiba Kepala yang sering sakit Bacain aja Baca terus Sampai berdua kepada Allah Lu usapkan Di antara doa yang Nabi S.A.W. Ajarkan adalah Bagaimana Jibril A.S. merukyian Nabi S.A.W. Dengan doa ini Bismillah Bismillah Yubrik Wa min kulli da'in Yashfiq Wa min syerri hasilin Iza hasad Wa syerra Atau wa syerri Kulli dhi'ain Wa syerri Kulli dhi'ain Artinya Bismillah Yubrik Dengan nama Allah Semoga Atau Dengan nama Allah Yang menyembuhkanmu Atau dengan nama Allah Kau bisa sembuh Wa min kulli da'in Yashfiq Dan akan menyembuhkan kau Dari semua penyakit Wa min syerri hasilin Iza hasad Dan dari irinya orang Dari orang iri Bayangkan ini Dihususkan doa in Wa min syerri Kulli dhi'ain Dan dari keburukan Semua orang yang punya penyakit Ain Ini kita baca Hadithin riwayat muslim Nomor 2185 Jadi doanya Bismillah Yubrik Semoga dengan nama Allah Engkau sembuh Wa min kulli da'in Yashfiq Dan engkau sembuh Dari semua penyakit Wa min syerri hasilin Iza hasad Dan dari irinya Orang yang iri Wa min syerri Kulli dhi'ain Dan dari keburukan Mata orang yang Ya Hasad Mata orang yang Hasad Baik teman-teman sekalian Saya akan coba Cari cuplikan tadi Yang saya janjikan Saya akan coba kirim Ke teman-teman tim dulu Semoga Allah Mudahkan ini cuplikannya Ini tersimpan di memori Tanggal 29 Mei 2017 Insya Allah Ini dengan mudah Sebenarnya diamalkan Kalau Anda mau lengkap Anda bisa Beliki buku tadi Yang saya beri referensi Atau misalnya Anda ketik di Google Kalau lebih simpel Doa-doa Rukia Di Youtube Anda kalau mau dengar langsung Doa-doa Rukia Anda bisa Obatin segala macam hal Dengan Rukia Syariah ini Tapi yang paling mendasar Anda boleh Rukia Syariah Dengan cara Teman-teman sekalian Tadi baca ayat-ayat Yang saya katakan Tiupkan ke telapak tangan Usap ke tubuh Bisa juga Anda baca Doa-doa yang sama Atau ayat-ayat yang sama Anda tiupkan ke madu Ke air minum Anda konsumsi Konsumsi Dan saya bahkan Sudah menyarankan Ke jamaat saya Setiap kali Anda mau Taruh air galon Di dispenser Anda Rukia dulu Baca sederhana Al-Fatihah Kemudian Al-Kafiru Ayat kursi Al-Kafirun Uli Al-Kafirun Al-Ikhlas Anda baca ini Tiga-tiga kali Masing-masing Anda tiup Dengan sedikit ada Maaf luda Ke air galon Anda sekeluarga bisa minum Itu juga Kopi teh yang Anda mau konsumsi Bahkan yang unik pernah Waktu saya jelaskan ini Di blog yang waktu itu Ada beberapa jamaat yang pulang Mereka berikan kesaksian Pada saat mampir ke satu restoran Yang cukup rame Begitu mereka baca Praktik ini Ternyata Piring yang mereka mau makan Entah waktu itu Apa bakso Itu pecah Sehingga mereka merasa Gak enak Dan pada saat mereka Akhirnya Kena digantikan baru Oleh pemilik Restoran Akhirnya mereka Tidak baca lagi Dua-dua rukia Tapi mereka pulang Dalam kondisi mulus Kemudian mereka Baca ayat rukia Untuk menghilangkan sakit itu Ini contoh saja gitu Karena banyak juga Teman-teman sekiranya Orang-orang kita Di Indonesia ini Bukan cuma sekedar Ain Tapi karena kita sedang Bahas Ain ya Kalau kita bahas sihir Lebih panjang lagi Tapi ada juga banyak Orang-orang kita yang pakai Pelaris di restorannya Ya mereka kena kurangnya Keimanan dan ilmunya Sehingga mereka Salah gunakan ini Mereka salah gunakan ini Tidak boleh semestinya ya Tapi itu terjadi Allahuakbar Sudah bisa diputar Untuk teman-teman atau belum Sudah bisa Baik Cuma diputar Saya coba jelaskan Ini sekitar 2 menit ya Anda bisa lihat Cuplikan di layar Anda Cuplikan ini berbahasa Arab ya Tapi insya Allah Bisa saya coba terjemahkan Bisa tampil 2-2 Ya disini cuplikan yang pertama Anda lihat Ada orang yang pegang Gelas kopi Itu gelas teh Terus tiba-tiba Ada orang yang ngomong Disitu ya Oh teh-tihnya bagus gitu Terus tiba-tiba pecah gelasnya Nah ini ada pohon kurma Yang dia puji Dia mengatakan Pohon-pohon kurmanya bagus Terus tiba-tiba hubuh Pohon kurma itu Nah ini Kemah yang dibuat cukup bagus Untuk mengundang tamu Kemudian dia undang orang makan Segala macam Rupanya tidak Ada orang yang Ada ain disini Kemudian kebakaran tiba-tiba Nah ini ada cuplikannya Sampai dia mengatakan Hasbi Allah Ni'mal wakil Allah menjadi pencukup bagiku Jadi dia bingung Kenapa bisa kebakaran Setelah mengundang orang Itu ada tulisan Bahasa Arab disitu Jadi tiba-tiba kebakaran Setelah mengundang orang Ini kema yang cukup bagus Kemudian tiba-tiba Terjadi kebakaran Jadi tanpa sebab ya Makanya dia bilang disini Ini tulisannya Kebanyakan yang meninggal Dari umat ini Karena ain Tadi hadis sudah kita sampaikan Dan kalau ada Seandainya yang mendahuli takdir Maka itu adalah ain Ini peringatan Untuk siapapun yang suka Upload-upload foto Beliau mengatakan Ini foto-foto makanan Foto pemandangan Foto-foto anak Karena Nabi SAW mengatakan Paling banyak yang meninggal Dari umat ini Justru setelah takdir Allah Adalah ain Maka hati-hatilah Dengan Ainnya manusia Karena disana ada Mata-mata yang tidak Menyingat Allah Nah ini ada seorang Anak muda Yang sehat Tapi tiba-tiba sakit Karena ain Maka dirukyah Ini anak lucu Menari-nari Tiba-tiba masuk rumah sakit Berapa jam kemudian Ini anak perempuan Yang saya bilang Tiba-tiba masuk rumah sakit Tiga jam kemudian Ada mobil tabrakan Ingat Kemudian ada orang meninggal Tadinya tidak ada masalah Bahkan tadi sudah dikatakan Takdir Allah dia meninggal Tapi sebabnya ya Makanya dia mengatakan Ingatlah Allah Di dalam setiap sesuatu Dan ketahui lah Bahwasannya ain itu Benar terjadi Jadi ini Hal yang luar biasa Yang harus kita Berhati-hati Darinya Teman-teman sekalian Baik ini yang saya bisa Sampaikan Teman-teman sekalian Saya harus cukup Hapis ini Karena memang Saya ada kegiatan Yang lain lagi